Pasangan suami istri pelaku pembegalan terhadap sopir taksi online di Karawang Jawa Barat diringkus polisi. Aksi pelaku tergolong sadis karena korbannya mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Adi Surya dan Bintang Sukman, pasangan muda suami istri hanya bisa terdiam setelah petugas kepolisian Polsek Lug Jambet Timur Karawang Jawa Barat menangkap keduanya setelah melakukan aksi pembegalan seorang sopir taksi online. Kedua pelaku yang baru menikah itu mengaku nekat melakukan aksinya lantaran tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Malaysia. Peristiwa bermula ketika kedua pelaku menyewa taksi online yang dikendarai korban Asrudin di depan pasar Induk Cikopo Purwakarta dan meminta diantarkan ke daerah desa Pinayungan, kecamatan Teluk Jambet Timur Karawang. Namun kedua pelaku justru mengarahkan mobil ke tempat pemakaman. Tiba-tiba sang istri Bintang Sukman yang duduk di belakang sopir mencekik korban. Kemudian sang suami memukuli dan menggigit korban. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan mendalam terhadap kedua pelaku. Si supir grepnya yang punya korbannya itu keluar dari situ baru teriak minta tolong. Pada saat itu dia berbalik arah juga terplosok masuk saluran. Nah disitu sudah diamankan sama warga. Kemudian kita kebetulan PKP dekat berhasil kita amankan. Dari kejadian tersebut petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu unit mobil, satu buah telepon genggam dan baju milik korban. Atas perbuatannya kedua pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama sembilan tahun. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!